Hampir sama dengan provinsi dan kabupaten lain di Jambi. Kabupaten Sarolangun tahun 2018 ini juga mendapatkan jatah untuk penerimaan CPNS tahun 2018 dengan jumlah kuota 240 orang. Penerimaan PNS ini direncanakan akan dimulai pada 19 September mendatang. Menurut Kepala BKPSDM Sarolangun, Waldi Bakri, Kabupaten Sarolangun hanya kebagian penerimaan PNS yang diperuntukkan bagi guru dan tenaga kesehatan. Selain itu, 17 kursi PNS diperuntukkan bagi tenaga teknis. Masyarakat yang mengikuti tes CPNS ini hanya diperbolehkan memilih satu formasi saja. Untuk penerimaan bahan, nanti langsung ke BKD atau seperti itu? Bahan online mungkin. Kita nanti sistem scan, scanner. Jadi langsung. Jadi scanner itu BKD akan menerima fisik? Iya, makanya kita yang meng-input nanti. Surya Abadi, Jambi TV BKD